Assalamualaikum semuanya Jumpa lagi ya di channel resep Bunda Tika Kali ini saya akan membuat kue tiaw kuah daging Yang tentunya super praktis dan enak alam Bunda Tika Seperti biasa, sebelum ke bahan-bahannya Subscribe dulu channel resep Bunda Tika Dan buat para penonton di rumah yang mau mendapatkan notifikasi resep terbaru Silahkan klik nama loncengnya ya Sekarang langsung aja ke bahan-bahannya Bahan yang pertama disini ada 100 gram kue tiaw Disini kue tiawnya udah saya rebus ya Kemudian 200 gram daging sapi Ini sudah saya iris tipis-tipis Dan udah saya cuci Kemudian disini ada 1 buah bawang bombay ukuran kecil Belah 2 Kemudian 3 siung bawang putih geprek Kemudian 1 ruas jari jahe iris tipis seperti ini Kemudian 2 buah bunga lawang atau bunga peka ya Kemudian 1 buah atau 1 ruas jari kayu manis Ini sudah saya cuci Kemudian disini ada masako sapi Boleh pakai kaldu blok sapi ya Sesuai selera Kemudian 1 sendok makan kecap asin Secukupnya margarin Kemudian disini ada 1 batang daun bawang Iris atau potong-potong sesuai selera Kemudian gula pasir dan garam secukupnya Kemudian air putih Dan bahan pelengkapnya disini saya pakai jeruk nipis Nah itu tadi ya bahan-bahan yang perlu disiapkan Untuk lebih jelasnya bahan-bahannya bisa dilihat di deskripsi dari video ini Ada di bagian bawah video ya Sekarang langsung aja ke cara pembuatannya Langkah yang pertama kita akan tumis atau boleh dipanggang juga bumbunya ya Disini kita akan tumis dengan menggunakan margarin Ada potongan bawang bombay Seprekan bawang putih Jahe Bunga peka Dan kayu manis Kita tumis sampai aromanya harum Nah ini udah harum dan matang Sekarang matikan kompornya dan kita sisitan Langkah selanjutnya kita didihkan air ini kurang lebih 700 sampai 1 liter ya Atau sesuai selera Kemudian langsung aja kita masukkan bumbu yang udah kita tumis tadi Sekarang langsung aja kita masukkan dagingnya Jangan lupa kita bumbui Disini masukkan kecap asin Setengah sendok teh gula pasir Sedikit garam Karena nanti kita pakai masako sapi Jadi garamnya dikit aja ya Disini saya pakai 1 atau setengah bungkus masako sapi Nah sekarang kita tinggal menunggu daging sapinya empuk Nah ini udah matang ya Sekarang matikan kompornya Jadi ini tadi sudah layar rasa Jadi sesuai selera ya untuk pemberian garam dan yang lain-lain Sekarang tata kue tiaunya Kemudian tambahkan kuah dan daging Sini saya tata terlebih dahulu dagingnya Jadi kalau nggak mau ribet boleh ya pakai daging suki Yang udah diseleseles itu banyak dijual Kemudian tambahkan daun bawang Seperti ini Baru kita siram dengan kuahnya Jadi ini anak-anak juga bisa makan ya Kalau mau pedas tinggal dikasih dengan potongan cabai Dengan kecap asin atau sambal juga boleh Nah sekarang saya taruh potongan jeruk nipisnya Nah seperti ini hasilnya Nah ini dia hasilnya Kue tiaw kuah daging yang tentunya super enak dan praktis ala Bunda Tika ya Silahkan dicoba resepnya di rumah Semoga resep ini bisa bermanfaat Jangan lupa subscribe channel resep Bunda Tika Saya tunggu like dan komennya Bunda di rumah kalau video ini bermanfaat silahkan di share ya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Assalamualaikum Sampai jumpa lagi di video selanjutnya